Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys di Cakmojib TV Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Semoga teman-teman semua bahagia dunia akhirat Amin, amin, ya rabbal, amin Oke guys disini kita akan meresan sebuah video Dunia Gempar Ritual Setan di Arab Saudi guys ya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali Langsung saja guys kita upload videonya Let's go Bismillahirrahmanirrahim Menyambut tahun 2020 saja Pelancong-pelancong Israel Masuk ke Uni Emirat Arab Yang terdata, tercatat Lebih dari 50 ribu orang Menyambut tahun 2020 Ngapain mereka disitu? Mereka ke sana pergi melacur Mereka pesta narkoba Berjudi dan sebagainya Itu 2020 2021 Negeri-negeri Arab Memfasilitasi dalam rangka Menyambut tahun baru Dengan pelacur-pelacur yang didatangkan Dari Rusia Dari Thailand Dari Korea Dari Eropa Dari berbagai penjuru bumi Para pelacur ditampung Ngapain? Karena banyak para ahli maksiat Yang akan berdatangan ke Arab Berbuat mesum Di negeri Arab Sekarang 2022 Sebentar lagi Coba lihat Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Mendengar Bagaimana acara maulid Nabi Sudah mulai dilarang Di Arab Saudi Sementara Halloween Acara super jahiliah Acara super sirik Jadi orang Berkumpul laki-laki padusi Memakai topeng-topeng ngantu Mengadakan acara-acara Itu ritual setan Itu dibuat sekarang di Arab Sementara Sejak 2017 Arab Saudi Yang menjadi benteng Terakhir Penegakan syarik Islam Sudah resmi Menghapus hukum-hukum syariat Islam Sekarang Wanita laki-laki Sudah boleh Bergaul Bebas Sekarang hotel-hotel Laki-laki wanita Boleh masuk Tanpa harus ada buku nikah Sekarang Laki-laki dan wanita Wanita boleh bersaing Dengan laki-laki Bekerja Dalam bidang apa saja Jangan heran Kalau sekarang masuk Arab Saudi Bapak Ibu Di hotel-hotel Di mal-mal Wanita sudah menjadi kasir Wanita sudah menjadi resepsionis Sudah menjadi pelayan Buka jilbab Lagi tidak diaramkan sekarang Boleh buka jilbab Wanita Bahkan di tepi-tepi pantai Beberapa titik tertentu Di Tepi laut merah Itu sudah dibolehkan Wanita Berbikini ria Musik-musik Hebat-hebat Minum-minuman Dari barang-barang yang memabokkan Sudah boleh Dikonsumsi Di Arab Saudi hari ini Ya Allah Bahkan secara Legal Secara percaya diri Putra mahkota Arab Saudi itu Muhammad bin Salman Mengumumkan Menolak semua Hadis-hadis sohek Maka Sangat banyak syarat-syarat Allah yang hari ini Yang hari ini juga Ditolak Itu oleh Arab Saudi Arab Saudi Sebagai benteng terakhir Syarat masih dijalankan Sekarang Sudah tinggal Nama dan kenangan Maka Nabi bersabda Maka Nabi bersabda Benar-benar nanti Di akhir zaman Menjelang kiamat Kalian akan kembali Meniru orang-orang jahiliyah Sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal Sehasta demi sehasta Selangkah demi selangkah Sampai-sampai Mereka melakukan Hal yang tak baik Dan tak masuk akal Kamu ingin Ikut-ikutan Meniru mereka Kata Rasulullah S.A.W Maka bertanyalah Umar bin Khattab Ya Rasulullah Yang akan kami ikuti itu Nanti di akhir zaman Yang kau maksud Ya Rasulullah Apakah Yahudi Nah Nasrani Yang kami ikuti itu nanti Kata Nabi Ya Kalau bukan mereka Siapa lagi Sekarang Arab Sudah Berkiblat kepada Barat Berkiblat kepada Timur Dalam rangka Untuk maju Agama dicampakkan Dalam rangka Untuk modern Agama di bawah Kaki diinjak-injak Sementara Sekarang Tidak ada lagi Norma-norma Adab-adab dan syariat Dan Nabi juga bersabda S.A.W Di akhir zaman Yang akan memimpin Dan berkuasa Di atas kalian semua Di mana-mana Negeri Adalah orang-orang awam Orang-orang penipu Orang-orang jahat Orang-orang zalim Di mana-mana Orang-orang yang keras Bertangan besi Dan anti kepada Islam Dan syariat Islam Ini pernyataan-pernyataan Rasulullah Pada hari ini Terasa oleh kita Apa tidak Terasa Wah Akbar Wahai Bapak Ibu Hamba-hamba Allah Yang kami cintai Kondisi apa yang dikatakan Nabi S.A.W Kalau saya bacakan Satu-satu hadisnya Pantasan di Arab Saudi itu Ulama-ulama yang berani Membacakan hadis-hadis fitnah Akhir zaman Pasti ditangkap Siapapun ulama yang berani Membacakan hadis-hadis Tentang kondisi dan fitnah Akhir zaman Pasti ditangkap Kenapa? Karena Semua perangnya Hadis-hadis fitnah Di akhir zaman itu Dibuat oleh orang-orang Arab pada hari ini Allah Nabi S.A.W Bersabda begini Di akhir zaman Kalian semua Akan menyaksikan Tiga kejadian bencana Yang mengerikan Pertama Di akhir zaman Pada umat ini Kelak Akan terjadi Dimana Allah akan lemparkan Dari Atas langit kalian Bebatuan Yang menghantam kalian Allah Wa maskun Allah juga akan Perubah Wajah-wajah Dan kepala-kepala Kalian Menjadi babi Menjadi anjing Menjadi kerah Wa khasfun Dan Allah akan Tenggelamkan Kota-kota Rumah-rumah Kalian gedung-gedung Kalian tenggelam Masuk ke dalam bumi Tiga kejadian bengerikan ini Terjadi Bersamaan dan serentak Para sahabat bertanya Wa mata Daka Ya Rasulullah Ya Rasulullah Alangkah Mengerikan Apa yang kau sampaikan Ya Rasulullah Itu di akhir zaman Iya Wa mata Pastinya kapan Itu ya Rasulullah Pastinya kapan Jawaban Nabi adalah Bila kalian Kalian dimaksud Nabi adalah Orang Arab Yang Islam Bila kalian Ila zaharatil kainat Bila kalian Sudah mengundang Penyanyi Penyanyi Wanita Untuk nyanyi Di depan-depan kalian Ini penanggung orang Arab hari ini Pak Wa maaf Bila alat-alat musik Bila musik-musik Sudah kalian cintai Kalian sukai Dibukalah konser-konser musik Di Madinah Al-Munawara Konser musik Raksasa dibuat Jangankan di negeri yang lain Tanah suci begitu saja Dibuat Bapak Ibu Bapak Ibu jangan bilang Saya memfitnah Arab Saya bukan anti Arab Saya bukan benci dengan Arab Tetapi sedang menceritakan Kondisi umat Nabi di negeri Arab Kalau di Indonesia Al-Amur Tunggal Musik-musik Konser-konser Sudah lama Kalau di luar Arab Arab sebagai terakhir Dan sekarang Arab yang kuat Minum-minuman keras Minum-minuman keras Sekarang bagaikan Kayak kita minum aqua Minum air putih Sudah biasa Tostosan mereka Orang-orang kaya Hari ini di Arab Buat rumah Yang luasnya Mungkin ada 2 hektar 3 hektar Alahan tanah Sampai 10 hektar 20 hektar Mereka pagari Dengan pagar yang tinggi Mereka buat rumah-rumah Bagaikan hotel di dalam Lalu Itu rumah sering Jadikan rumah-rumah hantu Dalam artian apa Jarang dipakai Kecuali untuk acara-acara Pesta Pemiliknya orang-orang kaya Arab Saudi Orang-orang kaya Yuni Mirat Arab Orang-orang kaya Kuwait Orang-orang kaya Bahrain Mereka bangun rumah-rumah Mewah Lalu Mereka sering Pesta-pesta Maksiat-maksiat Dalam rumah-rumah itu Mereka datangkan Pelacar-pelacar Di berbagai dunia Mereka datangkan Minuman-minuman yang Paling mahal Memabukkan Di berbagai penyuduh dunia Mereka bermaksiat Di tempat-tempat itu Demi Allah Wai Bapak Ibu Mereka lah nanti Yang kepala-kepalanya Kata Rasulullah Akan dirubah oleh Allah Mashun Menjadi kepala monyet Kepala babi Kepala anjing Di akhir zaman Kapan kira Rasulullah Kalau kalian sudah Mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita Menyukai musik-musik Dan minum-minuman Kamar yang memabukkan Allah Wai Bapak Ibu yang kami memuliakan Saat saya menyampaikan ini Memang terus terang saja Tujuan saya hanya ingin menyadarkan Siapa-siapa orang yang masih Lalai dalam Waktunya Maksiatnya Masih hanyut Masih hanyut dalam maksiatnya Masih menelantarkan Kewajiban-kewajiban agamanya Masih pelit-pelit Untuk menegakkan Membela Berimpak bersedekah Untuk agamanya Saya ingatkan Bapak-bapak dan ibu-ibu Saudara-saudari Apakah tersuat Di akhir zaman Apabila kalian melihat Sulit mendapatkan Keadilan di muka bumi Kezaliman merata Menyelimuti dunia Di mana-mana Orang-orang sudah Malas untuk beribadah Pada saat Di mana Kezaliman Sudah menjadi Pakaian Seluruh negeri-negeri dunia Saat itu kata Rasulullah Badiu Bil amal Fitan Banyak-banyaklah kalian Berlomba-lomba lah Kalian melakukan Amal-amal yang baik Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Itulah tadi guys Ustaz Zulkifli Muhammad Ali guys ya Apa yang disampaikan Oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sudah Dilakukan oleh Bangsa Arab Allahu Akbar Saya kaget Baru dengar Bahwasannya Di Madinah saja Diadakan konser musik Yang mana Waktu dulu Ketika saya disana Masya Allah Tidak ada Sedikitpun Musik-musik ya Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu akbar Ya Allah Jauhkanlah kami Ya Allah Dari fitnah Akhir zaman Selamatkanlah kami Ya Allah Dan Anak keturunan kami Keluarga kami Ya Allah Allahu akbar Sudah terjadi Guys Sudah dilakukan Oleh bangsa Arab Yang mana Itu adalah Bangsa Dimana Yang disedakan Oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Orang-orang islam Sudah tidak menghiraukan Ya Bahkan hadis suhih pun Oleh anak putra Mahkota Arab Allahu akbar Nah Alhamdulillah Semoga kita terselamatkan Semuanya guys ya Allahu akbar Merinding saya Dan saya Sangat-sangat kaget Sekali dengan Apa yang disampaikan oleh Ustaz Zulkifli Dengan Keadaan Ataupun suasana Sekarang ini Di Arab Saudi Allahu akbar Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Tetap kita Jalankan Apa yang diperintah Oleh Allah Memperbanyak Perbuatan baik Sehingga kita Insya Allah Terselamatkan Nanti Banyak berdoa Kepada Allah Jangan pernah Lengang Jangan pernah Lalai Tetap Lakukan doa Dan semua Perintah Allah Lakukan guys Jauhi larangan Larangannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman Semua yang sudah Nonton video ini Sampai selesai Saya Mampir untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton